Intro Halo selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu Tepat pada malam hari ini Bagi anda yang terbiasa ikut ibadah hari minggu Anda akan tahu bahwa di akhir ibadah biasanya pengkhutbah akan mengucapkan doa berkat Doa berkat itu bunyinya demikian Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menginari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera Bagi anda yang terbiasa membaca Alkitab Anda akan tahu bahwa Kutipan daripada Berkat yang dibacakan oleh perdeta di akhir ibadah itu diambil dari bilangan Fasal 6 ayat 22 sampai dengan 27 Ucapan berkat di dalam bilangan tersebut Mengandung beberapa kebenaran yang sangat penting dan sangat indah Pertama dikatakan bahwa Tuhan itu sumber berkat Dia tidak hanya sumber berkat tetapi dia rindu memberkati kita Dan menghadirkan berkatnya bagi kehidupan kita Kebenaran yang kedua Berkat yang Tuhan mau hadirkan itu dalam kehidupan umat percaya Bukan diawali terlebih dahulu dengan permintaan kita Pikiran kita kan seperti itu kan Saya minta Tuhan kasih tetapi kebenaran dari bilangan tersebut tidak mengatakan demikian Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menghadirkan berkatnya bagi kita Karena dia rindu memberikan berkat bagi kita Kebenaran yang ketiga Berkat yang Tuhan mau berikan dan hadirkan Adalah berkat yang lengkap paripurna Mencakup segala sesuatu Aspek di dalam kehidupan kita Kamanan, keselamatan, materi, kesehatan Bahkan damai sejahtera Allah hadirkan bagi kita Kebenaran yang keempat Janji berkat itu Perlu terus menerus disampaikan bagi seluruh umat Allah Bukan supaya kita tahu Bukan Tetapi Supaya kita meyakini Mempercayai Dan sekaligus mengalami pemeliharaan dari berkat Allah Yang Allah sediakan bagi kita Nah melihat kebenaran ini Sudah ya sudah kasih Tuhan Buat saya Ucapan berkat ini merupakan penyataan iman yang sangat luar biasa Mengapa saya katakan demikian? Kalau Anda lihat konteksnya Dari bacaan Alkitab Bilangan Fasa 6 tadi Akan Anda mengetahui bahwa Pada saat Berkat-berkat ini di ucapkan Dan diakui sebagai bagian Daripada iman kehidupan orang Percaya pada waktu itu Kondisi bangsa Israel Tidaklah sedang baik Mereka tidak mengalami Belum mengalami damai sejahtera Tidak aman Tidak makmur Bahkan kemudian jauh Dari kesejahteraan yang dipikirkan Mereka sedang berjalan Menuju ke tanah-anahan Dan di dalam perjalanan itu Mereka mengalami pengembaraan Yang selama-selama 40 tahun Di padang gurun Dengan skala kesulitan Dan tantangan Yang begitu luar biasa Ada masalah keamanan Ada masalah kelabaran Ada kehausan Tidak gampang Mereka menghadapi kehidupan yang demikian Intinya Ceman yang kasih Tuhan Mereka mengalami kesulitan-kesulitan Pada waktu Mereka menerima berkat Janji berkat itu Dan ketika mereka mengimani berkat itu Tidak gampang Di tengah-tengah kondisi sulit Ada Tuhan yang mengucapkan berkat Dan kemudian kita begitu Meyakini berkat itu Padahal Kita belum mengalami Pertanyaannya Kita melihat Mereka begitu meyakini Janji berkat itu Mereka meyakini Allah Sebagai sumber berkat Dan apa yang akan Allah kerjakan Melalui pemeliharaan Dan kehidupan mereka Sehari-hari Mereka menaruh iman Di dalam janji Allah tersebut Dan iman itu adalah sebuah iman Yang koko kuat Dan pasti Yang tak tergoyakan Oleh situasi dan kondisi sulit Yang sedang menerpam mereka Bagaimana mereka bisa Sampai muncul iman yang seperti itu Iman yang meyakini Allah Akan memelihara Di tengah-tengah kesulitan Dan mereka belum mengalaminya Iman seperti ini Tidak timbul secara instan Tetapi Dia lahir dari pengenalan Dan pengalaman Dalam kehidupan sehari-hari Bersama dengan Tuhan Mereka mengenal Siapakah alam mereka dengan jelas Melalui pengajaran yang berulang-ulang Yang disampaikan oleh Nabi Musa Bukankah Musa pernah diingatkan oleh Tuhan Bagaimana bangsa Israel harus diajarkan Berulang-ulang Di dalam setiap kesempatan Pada waktu bangun Tidur Berdiri Duduk Di dalam segala melakukan segala sesuatu Supaya mereka mengajarkan tentang Allah di dalam kehidupan mereka Tidak hanya ajaran Ajaran hanya sampai di otak Tetapi tidak sampai di dalam hati Tetapi Ajaran yang sehat itu Juga dibarengi dengan pengalaman Pengalaman Perjumpaan Secara pribadi Dengan Tuhan Ada pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Mereka mengalami Penyertaan Tuhan Keluar dari Mesir Mereka mengalami Pengeliharaan Tuhan Tak kalah mereka ada di padang gurun Mereka mengalami keselamatan Ketika mereka dikejar-kejar oleh musuh Mereka mengalami Bagaimana Tuhan mendisiplin mereka Bagaimana Tuhan menghadirkan berkat bagi mereka Dan mereka mengalami Kehadiran Tuhan yang nyata Di dalam kehidupan mereka Pengenalan yang lahir Dari pengajaran Kebenaran Alkitab Dan pengalaman pribadi Bersama dengan Tuhan Ketika dimaknai dengan benar Dan dipelihara Dalam ingatan dan hati Akan melahirkan Iman dan keyakinan yang pokok Keyakinan yang akan menolong Umat percaya Anda dan saya Sekalipun di tengah-tengah Kesulitan yang kita hadapi Atau di tengah-tengah masalah yang kita alami Kita yakin Kita yakin Seyakin Yakinnya Karena kita mengetahui Kita yakin Seyakin Yakinnya Karena kita mengalami Pemeliharaan Dari berkat Allah Sehingga kita tetap berpegang Pada janji Berkat dan Pemeliharaan Allah Sekalipun Kita belum mengalami Oleh sebab itu Pada malam hari saya mengatakan Milikilah Pengenalan kepada Allah Jangan bosan-bosan Duduk dengan tenang Setiap hari Baca Alkitab Merenungkan Alkitab Merenungkan kebenaran-kebenaran Yang ada di dalamnya Sehingga engkau Mengenal Siapakah Allah Yang menghadirkan berkat itu Tanangkan Perenungan-perenungan Dan kebenaran-kebenaran Yang akan dapatkan Dari perenungan tersebut Di dalam kehidupan Anda Tanangkan itu Dan teruskan itu Kepada generasi selanjutnya Dan jangan lupa Alami Allah Di dalam kehidupan Anda Jumpai dia Kenal dia Punya pengalaman pribadi Sehingga Akan muncul keyakinan Bahwa saya tidak hanya sekedar Percaya Allah itu ada Tetapi saya meyakini Allah sumber berkat Dan dia menghadirkan berkatnya Bagi saya Dan kebenaran ini Akan terus-menerus Menggema dalam kehidupan kita Dan memberikan kepada kita Fondasi yang koko Untuk tetap percaya Kepada pemeliharaan Allah Di tengah situasi Apapun termasuk situasi Yang sangat sulit Dan Anda Dengan iman Tidak akan tergoyakan Oleh godaan-godaan yang lain Selamat Meyakini Meyakini Allah ada Allah hadir Dan Allah akan menghadirkan berkatnya Dan selamat Mengalami Pengalaman Berkat-berkat Allah Di dalam kehidupan Anda Tuhan memberkati Mari kita ambil saat Tendu sejati Tidak akan tergoyakan Tidak akan tergoyakan